Saat mandi janabah, namun di tengah-tengah mandi itu tidak sengaja memegang kemaluan Ataupun tiba-tiba ingin buang air Apakah mandi janabahnya diulang dari awal? Taib, kalau misalnya dia menyentuh kemaluan Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama Ada mengatakan batal, ada mengatakan tidak Tapi kalau dia beruduk, maka paling tidak dia telah melakukan sunnah Ketika dia menyentuh kehormatannya Taib, kemudian yang kedua Kalau misalnya dia batalnya karena buang hajat Misalnya dia sudah mandi Tiba-tiba dia buang air Ya, atau dia buang air besar atau buang air kecil Ya, maka wajib dia beruduk Karena dia berhadas kecil Mandinya yang tadi batal dari sisi hadas kecilnya Hadas besarnya tidak hilang Karena yang membatalkan atau yang keluar Misalnya dia buang angin ataupun dia buang air besar dan buang air kecil Ini sekedar mendatangkan hadas kecil, bukan hadas besar Maka cukup dengan wuduk Maka sudah bisa menutupi hadasnya tadi atau mengangkat hadasnya tadi Karena hadasnya hadas kecil Jelas ya, kalau dia sudah mandi tiba-tiba buang air lagi Maka dia berhadas setelah itu Karena dia berhadas dari hadas kecil Dan cukup berhadas kecil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!